Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo salam jumpa kembali di pegawai kontrak saluran pertanian Indonesia di kesempatan sore hari ini yang panas-panas, masih panas ya pukul hampir setengah lima tapi wajahnya masih panas banget kondisi saat ini di MT3 tahun 2022, saya bersama Bapak ini, nanti biar kenalan sendiri dan posisi ada di tengah sawah nanti kita bicara banyak tentang kondisi situasi pertanian saat ini, silahkan memperkenalkan diri Pak, santai saja Pak terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Burhan, petani di desa Tayyukulon, ikut di kelompok tani Saribumi Tayyukulon saat ini kami berada di lahan sawah, di tengah sawah, kondisi ini saat MT3 tahun 2022 ini biasanya untuk di MT3 ini jarang ditanami padi karena kondisi air yang sangat sulit tapi saat ini kami bersama teman-teman petani mencoba untuk menanam lagi seperti sekitar 8-10 tahun yang lalu MT3 dengan menggunakan air dari pompa sumur danggal tapi sangat berat, ini memang pengairan struktur tanah di Tayyukulon itu luar biasa berat tidak dengan tanah-tanah yang lain, apabila di aliri air, airnya bisa menggenang tapi kalau di Tayyukulon ini, tanpa diarahkan dengan selang-selang air tidak akan bisa terair lirik sangat berat, jadi itu kendala kami yang ada di MT3 ini berarti suara, ini suara-suara Bikson pompa air ya Pak ya? ya, ini kalau dihitung berapa ya ini? saya sendiri ada 3 pompa untuk mengairi berapa air? untuk mengairi 1 hektare saya butuh 3 pompa air kadang masih dibantu dengan motor, motor Honda itu untuk? untuk membantu biar cepat untuk menggenangi lahan ini jadi kalau kita di lahan ini, yang tanam di MT3 sekitar 6-7 hektare di blok ini Pak ya? di blok ini, blok pontes untuk Tayyukulon untuk pompa ini, ya di depan saya ini sudah ada 4 4 ya? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 1 di sebelah sana ada 3 yang sebelah ini jadi ini yang 3 hektare, ini yang mungkin ada 7 pompa ini 3 hektare ini jadi ini teman-teman semua Pak Burhan ini sekecuali petani, tapi beliau petani priayi petani priayi karena apa? karena beliau juga perangkat desa perangkat desa kalau di sini itu semacam mendapat gajinya selain penghasilan tetap juga mengelola lahan mengelolaan lahan yang namanya, kalau di sini namanya bengkok gitu Pak ya? iya betul untuk Pak Burhan ini apa Pak? kasih pemerintahan kasih pemerintahan jadi kalau bahasanya agak tinggi ya wajar karena beliau adalah kasih pemerintahan itu ya, kasih pemerintahan bengkoknya berapa Pak? 1, 4 1, 4 kalau teman Tani sudah menonton video-video yang lalu Pak Burhan ini pengelola padi organik syariah Pak tidak tergantung pasar harga tetap organik syariah itu maksudnya murni organik tidak mencuri ditaburi bubuk kimia sama sekali sama sekali dari 1, 4 hektare itu yang semua Pak? semua organik? tidak, yang saya organik hanya setengah hektare karena proses juga membutuhkan yang lebih intensif dan penelitian juga dibutuhkan intensifikasi untuk MT3 ini malah saya juga baru kali ini nanam organik kalau sudah padi di MT3 baru kali ini tahun ini Pak ya? di MT3 baru kali ini biasanya hanya 2 kali 2 kali karena pangerannya kan sulit sekali tapi kami tidak putus atam tidak putus asa butuh mencoba dengan percobaan ini nanti bisa hasilnya bagaimana untuk berarti berapa setengah hektare Pak yang organik? setengah hektare biasanya, tapi untuk musim ini berapa Pak? MT3 hanya sekitar 300 3 ribu eh 3 ribu, 3 ribu meter persegi berarti separohnya dari yang biasanya ya Pak? dari yang biasa oh gitu jadi bengkok semuanya itu 1,4 hektare setengah hektare organik sisanya unorganik unorganik khusus untuk MT3 ini yang di organik hanya separohnya dari setengah hektare sekitar 2,500 sampai 3,000 meter persegi lokasinya di sebelah sini ya teman tani semuanya gitu ya untuk enggak pernah pakai pupuk sama sekali Pak? pupuk untuk kimia sejak 2013 sudah nihil nihil ya Pak ya? obat, pupuk, kimia sudah nihil nah itu saya tadi mendatangkan dua trek dua dam ya trek dam berarti itu nanti untuk lahan ini juga? lahan yang setengah hektare setengah hektare untuk organik itu pupuk dari kotoran ayam ayam daging dan petelur ayam kampus enggak ya Pak ya? enggak, ayam kampus itu lumayan ya berarti setelah terakhir berapa Pak? 2013 2013 baru ini lagi? untuk pupuk organik sebanyak itu? oh iya, sebanyak itu baru kali ini baru kali ini ya biasanya paling hanya satu kol malah sejak 2016 saya sudah tidak memakai pupuk karena saya kira sudah sudah subur sudah subur sejak 2016 baru kali ini saya mendatangkan lagi apa ini Pak? mungkin kan teman-teman yang lain kalau mau organik kan ragu akan mungkin turunnya panen atau mungkin serangan hama yang luar biasa sehingga tidak mengatasi kalau seperti itu gimana Pak? pengalaman Pak Buran ini? iya ini tugas kita tugas kita tugas tugas kasih PPL jadi tugas kami sebagai perangkat desa sebagai petani dan saya juga PPL Swadaya juga dari Dinas Pertanian itu tugas yang berat sebenarnya saya sudah sudah apa ya sudah berhasil sudah tahu tapi untuk orang mengikuti itu sangat sulit sekali itu permasalahannya mungkin pertama kita juga memang mengerodok ribet sedikit awal-awalnya dan biaya juga tinggi terus penghasilan di tahun pertama pasti turun pasti turun Pak sampai berapa berapa kali panen turunnya itu Pak? paling ya satu tahun lah satu tahun tiga kali musim tiga kali musim tapi untuk tahun kedua sudah bisa dirasakan sedikit-sedikit sudah mengejar apa petani sekitar setelah tahu tidak menggunakan kimia sama sekali tidak menggunakan obat atau pesticida sama sekali dan hasilnya mendekati dengan menggunakan kimia kalau sudah tahu apa tidak ada yang kepingin tertular atau mencoba gitu Pak susah ya Pak? iya ya susah memang kalau kita ngomong ngandani sambil minum Pak ya mongga panas yang ini ini sudah saya minum aja enak ngomongi itu memang membelajari sulit tapi kalau sudah tahu itu kan mungkin dia punya pola pikir yang lain seperti kemarin serangan warna coklat ya Pak kemarin yang hebat sekali MT2 tahun 2022 ini hebat saya tidak pakai obat kimia sama sekali saya pakai ini ada pohon membo saya nanam ini di belakang sebelah saya tidak kelihatan Pak tidak kelihatan nanti dishoot oleh kameramen ya itu untuk menanggulangi wareng sempat ini gak Pak? kemarin ada serangan wareng yang lumayan agak brutal ya Pak? sempat was-was atau sempat panik juga panik ya panik saat itu tapi saya gak putus asa saya juga gak takut ini untuk hancur gak takut saya sudah pasrah tapi saya juga sudah perhitungan ngebedah tinggi ya ngebedah tinggi sudah tahu obat itu nanti pasti bisa pasti bisa Pak ya Alhamdulillah ternyata juga bisa walaupun hasil tetap turun sebaik apapun kalau sudah diserang oleh hamba wareng coklat itu pasti turun untuk lahan-lahan sekitar juga terserang Pak? parah? semua berarti untuk kecamatan Tayu ini ke utara sampai ke kecamatan Dugosti semua parah semua hampir berbarengan Pak? hampir berbarengan itu pas ada serangan itu serangan orang musim kemarin itu Pak ya? iya musim kemarin MT2 kemarin itu yang mungkin teman tani semuanya penasaran kok bisa gak menggunakan pesisi dagingnya sama sekali tapi terselamatkan atau tidak hancur rudus gitu ya masih bisa panen keluar berapa? masih 65% kemarin 65% Alhamdulillah dibanding dengan yang lain Pak? yang lain yang kimia merosot tajam yang punya saya sendiri ini yang non-organik yang 3 per 4 hektare biasanya saat itu laku 26 sampai 27 juta itu kemarin hanya dapat uang 13,7 juta separohnya separohnya itu kemarin yang non-organik ini dan yang organik justru hanya 60% masih 60% 65% itu selamat mungkin yang penasaran ya penasaran ya Pak ramuan apa yang digunakan atau rutin atau pasada serangan saya seperti itu kalau kita untuk pengendalian hama itu jangan menunggu ada hama kita harus pintar-pintar membaca situasi kalau MT ini hamanya biasanya ini kita harus menanggulanginya sebelum ada serangan contohnya kemarin kami sudah antisipasi pasti di MT2 pasti ada wareng pasti itu karena masih ada hujan dikit kelembapan tinggi kami sudah sejak awal sudah hafal sejak awal mungkin di usia 25 di selah-selah saya menyemprot dengan zat pertumbuhan saya semprot dengan pengendali hama dengan racikan daun membo ini itu berkontinue tiap bulan kalau kita sudah tahu musimnya ini nanti ini kita harus continue tiap seminggu sekali dua minggu sekali kalau MT2 sudah diprediksi nanti ada serangan wareng biasanya masih ada hujan di MT2 ini mulai umur berapa pak aplikasi pupuk yang dibuat sendiri itu untuk pengendalian hama waspada wareng di MT2 usia 25 25 setelah tanam apa pak ramuannya mungkin bisa di share sama teman-teman ramuannya kemarin untuk di program kemarin di channel video-video kemarin sudah ada sebenarnya tapi ini saya ulang detailnya untuk menanggulangi itu racikan daun membo di sebelah ini nanti di fermentasi menggunakan air kelapa air air beras itu air cucian beras ditambah sedikit apa namanya tetes tebu nanti di fermentasi selama minimal 15 hari nah itu untuk penanggulangan kalau ada serangan hebat kemarin jadi setelah pakai membo itu dengan kontinu tiap minggu untuk serangan yang hebat itu yang manjur adalah ramuan dari fermentasi lombok plus kulit pohon jemboja kulit pohon kambuja dan lombok itu di fermentasi juga Pak ya sama seperti 15 hari minimal lebih lama lebih baik ini ya Pak apa namanya dosisnya bahan-bahannya berapa misal air leri 2 liter air kelapa 2 liter terus cabainya lomboknya berapa saya biasanya membuat fermentasi perjelikan 5 liter paling hanya sedikit kalau untuk lombok dan kulitnya itu sedikit di geratan paling bawah itu sudah cukup segini tidak sampai tidak sampai segini setengah 1 per 4 kilo cukup terus kulit kambujanya dikira-kira sedikit sedikit tidak sampai satu pohon di keletek sekitar ukuran 15 cm 5 5 keletean sudah cukup itu ditumbuk bisa atau hanya dipotong-potong kecil-kecil juga bisa terus ditaruh ciriken air leri sama air kelapa cabai kulit gambuja terus tetes tebu sudah selesai ditutup dikasih selang itu biasanya itu sampai 12 hari itu untuk pengendalian pengendalian yang sudah super hebat itu nanti bisa langsung dilihat di aplikasikan itu langsung kelihatan kalau disemprot langsung mempletik mempletik cabai mungkin cabai pedes semprot mungkin orangnya langsung kepanasan matanya itu pedes kelihatan ada yang mati terus kelihatan kalau pakai itu tapi kalau bisa usah sampai itu ditanggulangi biar tidak mati kasihan itu kasihan kurang ngajar kalau paburan ini punya jiwa hama dikasih lehat dikendalikan aja jadi berarti setiap musim itu sudah punya bahan-bahan itu sudah sudah punya bahan-bahan kita untuk musim ini apa apa namanya pengendalian namanya apa kita makan petani itu jangan ajak jangan monoton harus selalu mengikuti perkembangan musim karena musim berubah-rubah kemarin saya jalan-jalan sama saya jalan ke tempat lain itu juga ada yang berbagi pengalaman ini Pak kalau orangnya hebat itu dengan menggunakan tembako tembako mungkin ada plus minusnya ya pakai tembako itu di rajang mungkin kan sudah ada rajangan terus disaut-sautkan gitu ada juga yang direndam terus disemprotkan ternyata juga bisa mengendalikan dibanding ketika kimia sudah apapun mereknya sudah dipakai tapi tidak bisa mengendalikan akhirnya putus asalnya itu pakai mbakko dan ternyata malah berhasil alternatif terakhir mungkin bisa juga dicoba teman tani ketika MT2 memang harus waswada orang terutama karena masih ada hujan sedikit-dikit kalau malam itu kan kelembaban tinggi sehingga hama penyakit jamur itu mudah untuk berkembang di MT2 terus untuk kembali lagi Pak ke lahan panjenangan yang organik itu jadi sama sekali untuk nutrisinya dapat dari mana Pak tanaman nutrisi itu kan kalau kita memang dari awal kita untuk pupuk organik untuk pupuk kandang dan pupuk dan sebagainya memang berat tapi itu hanya paling satu tahun nutrisi nanti kita ambil dari bonggol dami tunggak dami yang sekarang kan alhamdulillah sekarang sudah pakai kombin air vester semua jadi kombin itu motongnya kan separuh masih banyak yang tertinggal itu sangat luar biasa untuk nutrisi di tanah kita itu kandungan N nya tinggi jadi dami itu kalau dulu pernah saya pelatihan itu satu hektare itu menghasilkan dami 12 ton pernah pelatihan juga Pak ya pernah pelatihan jahit itu saya kalau tidak percaya suruh nimbang katanya dari TOT nya emang gitu ini jadi nutrisi dan pupuk kimia yang disemprotkan di lahan sampai panen itu sebenarnya masih ada di batang itu segini ya gitu ya tidak tidak terus dihabiskan oleh bulir-bulirnya enggak tapi tersisa di batang itu karena Pak untuk padi hasil jeraminya itu untuk dikembalikan di lahan karena disitu juga mengandung nutrisi-nutrisi yang tidak habis dimanfaatkan jadi tersimpan di batang-batang apalagi yang sampai panen mungkin daunnya masih hijau itu justru disitu banyak mengandung N dan PK itu disitu masih ada banyak makanya disarankan untuk untuk dikembalikan lagi ke lahan tapi biasanya susah Pak dengan perang dengan peternak pengarit kalau dilarang itu yang punya lahan ini kalau obasa jawanya kemaki orang untuk dipangan tanggani tidak boleh diriti tanggani kemaki mungkin bisa dilempari rumahnya dilempari batu dan repot lagi kadang malah ada yang tidak diambil tukang ngarit malah dibakar itu sudah saya kasih tahu emang-emang itu itu mengandung sehat yang sangat berguna untuk pertahanan yang gurih berarti lahan organiknya Pak Burhan ini sama sekali tidak menggunakan kimia ada di video sebelumnya awalnya pupuk padat sampai tak terhingga di dua tahun awal di dua tahun awal itu dikasih menggunakan nutrisi semprot itu Pak ya nutrisi semprot di konten kali ini yang saya tekankan untuk pengendalian hama bio khususnya orang kemarin di MT2 emang saya lihat sendiri dibanding dengan lahan-lahan sekitar yang menggunakan pupuk kimia itu lebih mendingan daripada lahan yang lain lahannya Pak Burhan ini kemarin dapat berapa Pak walaupun turun dapat masih dapat 1,8 ton 1,8 ton biasanya sampai 3 ton di MT2 biasanya rata-rata 3 ton yang lebih tidak apa-apa memang rezeki seperti itu tapi yang penting kita punya formula itu ya formula pakem mungkin teman tani teman tani yang penasaran atau padahal Pak Burhan ini petani lainnya itu maunya jadi matang Pak mungkin ada bahan yang bisa dibeli atau bahan yang bisa langsung diaplikasikan untuk membuat sendiri tapi walaupun sederhana itu apa ya mungkin repot atau gimana itu Pak kendaranya mungkin seperti itu Pak iya memang ya itu sebenarnya sih mudah setiap ada saya ke sawah nyemprot itu kadang Pak kan wah kayak iseng jadi saya piro organi seperti itu tapi saya tidak seperti itu jadi untuk saya sesama petani kalau bisa aku sama-sama saling mengisi dan kita bisa belajar belajar bersama kalau ini juga memang sebenarnya peluang untuk bisnis saya di toko saya juga punya toko tapi saya tawari dulu tak ajak dulu untuk di sawah ini supaya menghemat biaya tapi kalau memang nanti menginginkan obat yang saya buat itu ya saya jual jual juga ya jual juga peluang bisnis peluang bisnis gede nih kalau bisa di ekspor ke Rusia kendalanya kendalanya seperti itu kalau petani yang lain saya sering ngobrol-ngobrol sama petani lain kendalanya membuatnya yang entah tidak sempat atau apa kesulitan bahan maunya mana barangnya saya coba disuruh buat sendiri berkendala waktu mungkin beliau sibuk kecuali di sawah juga mengaji guru ngaji atau apa seperti itu berarti Pak Burhan ini dengan adanya fenomena berita kabar akhir-akhir ini pupuk dibatasi agak was-was atau biasa saja Pak wah tidak ada efeknya sama sekali harus tidak efek plus tidak berefek teman-teman jadi beliau katanya ini kan di tahun 2023 kabarnya kan hanya 9 tanaman yang bisa dapat subsidi termasuk padi mungkin juga agak dikurangi atau gimana tapi yang jelas kan tetap tanaman yang lain kesusahan seperti ubik kayu kalau disini tidak tidak berefek sama sekali kemaki lepuk tanah itu memang biar di tero yang lain seperti itu seperti itu ada ini gak Pak ada rencana ini kan masih ada sisa sisa lahan yang masih kimia ini tego Pak masih kimia sampai ya sebenarnya agak tego sudah ada tanah rusak ini gak tego jen-jen tapi karena untuk semua itu juga butuh tenaga saya mencari tenaga yang seperti saya untuk merawat organik juga sulit ya ini masih dikerjakan orang lain saya kedepan ini kan padi sudah berhasil saya nanti ke hortikultura rencana ke situ jadi ada yang disebelah depan itu ada seperempat hektare itu rencana merieksikan ke hortikultura organik mampu enggak saya belum pernah coba sama sekali apa misalnya semangka enggak saya mungkin sayur-sayuran atau timun atau apa semangka juga mungkin akan dicoba berarti lah nanti pokoknya yang tapi nunggu waktunya sibuk Pak ya sibuk sekali ini mungkin yang lahan yang organik ini berarti 100% Pak Burian sendiri yang mengerjakan yang mengelola Pak saya mulai dari nyemprot 100% saya hanya tanam dan traktor itu itu karena hobi atau karena pelit tidak dikerjakan orang lain pelit karena pelit peneratipan uang lio ya itu saya kan mungkin ragu kalau dikerjakan orang lain iya pertama ragu juga cuma saya kepengen di sawah itu kan hobi hobi menghasilkan dan menularkan ilmu yang sedikit yang punya ini dan merasakan rekosone wang sawah itu seperti itu jadi ini macul rekosone ini nyemprot ini masih kuat macul Pak masih ini biasanya saya pacul sendiri tapi kadang di teman-teman menemuh surat untuk dipangankan jane ini dianggap ini mungkin enggak 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 boleh uangnya keluar keluar padahal niat kita kan olahraga biar tahu rasanya jadi kalau kita sudah tahu beratnya kuli seperti itu kalau kita ngasih uang kepada pekerja itu insya Allah kita bisa membeli lebih besok kalau saya lewat sana lihat Pak Buruan macul-macul tak ecek uangnya biar utuh orang nyiprat jadi seperti itu teman tanis sambil minum sambil minum santai jam setengah lima masih panas setengah lima masih matahanya agak setengah lima masih panas jam setengah tujuh sudah panas iya saya saya kalau mau ambil gambar itu isu jam tujuh gitu silau sore jam lima itu masih seperti tadi ini agak redup sedikit kolumenya brightnessnya matahari dikurangi dan kadang tani saya beritahu kalau pengen jajal kekuatan petani neter itu nyewa tanah di tayukulon 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 tayu padi pak ya ya tayu padi karena struktur tanah ini ini sudah mekar-mekar semua ini jadi saya satu hektare pakai mesin tiga itu kadang tidak nyampe oh iya pak ini hitung-hitungan juga loh pak kan mungkin kalau saya jalan-jalan ketemu petani sebenarnya bertani padi itu masih layak keuntungannya masih layak apa rugi sih pak sebenarnya yang sudah sebenarnya kalau kita ngitung yang teman-teman BEP break even point biasanya balik modal itu balik modal itu sebenarnya seperti itu tapi tidak tahu ini rahasia ilahi rekosone kayak apa ditangani nanti ya ada hasilnya tapi kalau kita monoton di ini tidak ada untuk ke depan mengurangi modal ini bagaimana ya kita hancur lama-kelamaan kita balik modal duit dapet misal dapat 5 juta untuk ongkos sawek panen 4 juta setengah atau 5 juta gitu muter terus tapi saya juga heran kalau kalau akunya BEP hanya balik modal kenapa ada penyewa sampai berani 1 hektar 25 juta itu kan berarti hitung-hitungannya sudah matang sudah matang jadi dihitung memang ada hasil sedikit lah katakanlah jadi kalau penyewa itu kan dalam 1 tahun 3 MT MT1 dan MT2 itu mengejar harus membalik modal itu mungkin lain kali kita wawancara podcast sama petani penyewa ya teman-tani biar tahu hitung-hitungannya saya juga sering ketemu petani petani pemilik biasanya Pak mesti sambatnya itu wah balik modal rugi dan sebagainya tapi kenapa petani penyewa menyewa 1 tahun sampai 25 juta dia ikuti terus tahun berikutnya naik dia ikuti terus dia tututi terus berarti kan hitung-hitungannya masih masuk masuk kita nanti bongkar rahasianya di konten selanjutnya gitu ada pesan-pesan buat teman-tani Pak Bur Pak Bur ya teman-teman tani kadang tani pesan saya juga ya mari lah kita jangan putus asa dalam mengelola sawah Alhamdulillah saya tanah saya kelola semua jadi tidak disewakan karena disewakan itu emang-emang tiga kali lipat yang kita dapat kalau tidak kita sewakan mari kita untuk dengan adanya kelangkaan bubuk ini malih lah kita membuka pikiran kita open mind jadi piacarannya kita tetap eksis tapi untuk pengeluaran itu kita bisa ditekan jadi kita nanti bisa sejahtera jangan seperti kemarin tradisional terus ini terus ini kita ketergantungan dengan pemerintah malih lah kita membantu pemerintah jangan membayani pemerintah jadi hasil yang kita buat ini mudah-mudahan bisa untuk meringankan beban pemerintah yang saat ini baru sakit baru sakit kasihan kalau kita sering demo tapi kita tidak ikut menyelesaikan masalah mudah-mudahan petani semua teman-tani bisa bergerak maju seperti di negara-negara lain jangan mundur di Indonesia ini saya saat ini tidak mundur tapi monoton stagnan saya pengen untuk petani-petani muda ini bisa untuk mengembangkan pertanian di Indonesia itu dari kami oke terima kasih teman-tani semua sudah menyimak video konten pada kali ini sampai akhir semoga ada manfaat yang bisa diambil dari konten kali ini kalau konten kali ini banyak yang suka nanti kita lanjut obrol-obrol yang lain dengan Pak Burhan dengan teman-teman yang lain itu ya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan bagikan dengan teman-tani yang lain biar bisa memberi manfaat secara berjamaah karena kalau berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dan sampai jumpa di konten selanjutnya terima kasih Pak Burhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih